B. Pemirsa TV9 sangat berterima kasih kepada Antum sebagai salah satu ulama' habaib yang kemudian membuat kita menjadi, yang mengantarkan kita, mengobati kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Dan acara kami di TV9 namanya Selualan Nabi, itu sudah menjadi salah satu acara unggulan di TV9. Dan kemudian banyak sekali permintaan kepada kami agar acara ini jangan sampai berhenti ilah yaumil kiyamah. Dan ini tentu sesuatu yang membanggakan di tengah kita sekarang banyak sekali tayangan televisi yang kemudian banyak yang kurang mungkin pas dengan kultur dan mungkin aturan agama. Ya Habib, ahlan wa shalom bihudurikum, ya haya wa marhaba, kami sangat senang sekali. Atas nama kru TV9, para kiai dan pengurus PNU Dewa Timur dan juga PBNU juga seluruh pemirsa TV9. Ya Habib, ketika banyak sekali orang bertanya kepada TV9, dia bilang, Mas Hakim itu fenomena solawat Habib Sheikh atau kemudian mempunyai komunitas nama Sheikh Herman. Ya itu sangat khas dan tidak biasa dan sedikit menyita perhatian. Banyak kalangan tidak hanya di kalangan kita yang ahli solawat tetapi juga di kalangan masyarakat umum ya. Orang dulu ada selengker, ini ada syekher, dan sebagainya. Awal mula Habib. Alhamdulillah, saya juga berterima kasih kepada TV9 yang selalu mensyarkan. da'wah-da'wah islamiyah yang sangat bermanfaat bagi seluruh. Dan mudah-mudahan terus sahabat ahli solawat Allah selalu memberi kemudahan dalam menyampaikan segala sesuatu. nasihat-nasihat dari para ulama, para kiai, para habib. Alhamdulillah, saya merasa bangga juga dengan TV9. Alhamdulillah. yang mana setiap tayangannya penuh dengan manfaat ini menjadi umat yang lebih baik daripada masa-masa yang lalu. Pertanyaan tadi, Alhamdulillah, da'wah kita dari awal. Kita itu, pertama saya da'wah tanpa memakai solawat. Jadi hanya datang di kampung-kampung. Dan saya tidak dipanggil saat itu. Saya mendansai sama mereka. Setiap bulan Ramadan sekali, saya bersama saudara-saudara saya di Solo. Anak-anak muda semua. Kita pergi ke kampung-kampung, ke desa-desa, kita cari masjid. Di saat itu, kita membawa... Masih di Solo? Masih di Solo. Masih di Solo. Jadi, kita orang-orang, wakil kecil, ada lalui pembagian takjil. Oh. Pembagian takjil. Jadi kita masuk ke masjid-masjid, dan itu bukan kita dipanggil, kita cari. Tergantung waktu kita mengantarkan ini tadi. Kalau waktunya masih panjang, kita cari masjid yang agak jauh. Dan, Masya Allah, itu da'wah, awal da'wah kita. Dan itu didukung oleh para pengusaha, pengusaha, dan masyarakat yang ada. Dan anak-anak muda yang bekerja. Anak-anak muda. Tapi tidak lepas daripada doa dan dukungan orang tua. Orang tua. Itu kadang belum ada orang. Jadi kita masih ketok-ketok, Assalamualaikum, siapa yang ada di sini? Saya bawa makanan untuk kita bagi takjil yang sama. Awaluman jauh. Bahkan pernah dulu, maaf-maaf, bukan saya. Saya sampai waktu itu, ya sedikit bercanda. Masjid itu, saya tulis, masjid ini dijual. Karena apa? Tidak ada orang yang datang. Subhanallah. Akhirnya saya mencari masjid yang lain. Nah, begitulah da'wah itu pertama. Tapi, Subhanallah, dengan da'wah, nekmat yang luar biasa. Kita pikir bahwa ini da'wah, kok kelihatannya tidak berkembang. Tidak berkembang. Terus kita datang di kampung-kampung kita. Kita ajak orang untuk sholat. Ini sekemampuan kita juga. Ini sekemampuan kita. Karena kita bukan orang-orang yang berilmu. Bukan orang-orang yang memiliki kekuatan apapun. Ya, kita dan dosa itu dengan kebaikan-kebaikan ini tadi. Subhanallah itu pun juga tidak berjalan dengan bagus. Bahkan kita pernah datang kepada satu orang tua. Kita duduk, ngobrol-ngobrol, waktu itu. Terus ada yang kita ajak ke masjid. Kalau tunggu, ngobrol lagi. Tapi, Subhanallah. Belum siap sholat. Belum siap sholat. Tasik repot. Saya bilang, Subhanallah. Tapi, saat itu saya bilang, saya tidak memaksakan dia harus. Karena dia tidak. Subhanallah, orang tua ini ikut juga sholat. Dan sampai sekarang, Alhamdulillah, dia dan keluarganya sholat. Bagus. Alhamdulillah, itu dakwah-dakwah pertama. Lama-kelamaan, orang yang datang waktu dakwah kita, 200 orang. Dengan bahasa Jawa juga, kadang saya pakai sama mereka. Walaupun bahasa Jawa saya tidak halus. Tapi, Alhamdulillah, dengan bahasa Jawa itu, mereka lebih faham. Subhanallah, itu pun juga berjalan sekian tahun, tidak ada hasilnya. Hasilnya, ya begitulah. Begitu. Jadi, saya tidak mengatakan berhasil itu karena banyaknya umat. Tidak. Jadi, berhasil itu, karena hasil daripada majlis itu tadi apa? Pada suatu hari, datang paman saya dari Yemen. Waktu itu, saya sudah ikut majlis di tempat Al-Habib Anies. Al-Habib Anies. Ya, di Solo. Allah Alhamdulillah. Beliau adalah contoh akhlak yang luar biasa. Beliau adalah orang yang sangat menyintai anak-anak muda untuk diajak kebaikan. Dan saya merasa senang dan tenang waktu berada di samping beliau. Waktu itu, paman saya datang dari Yemen. Dan paman saya melihat ke dakwah saya. Berikut Habib Anies juga melihat dakwah itu. Beliau berdua mengatakan kepada saya, Wahai anakku, engkau mempunyai suara. Memang kecillah saya dulu. Waktu kecil, saya memang sebagai muaddin Masjid As-Segaf di Solo. Saya muaddin, memang ayah saya sebagai imam Masjid As-Segaf. Dan saya selalu diganding sama beliau untuk adan di sana. Bahkan saya khadim beli masjid di situ. Jadi setiap anu ngepel dan ini segala macam. Dan Alhamdulillah memang ayah dan... Itu saya suruh ke Yemen itu tadi. Habib Ahmad namanya. Habib Ahmad bin Abdul Rahman. As-Segaf juga. Jadi beliau memberikan kepada saya, Waladi, wahai anakku, terima ini. Buku Sentudera ini kamu baca. Kamu punya suara sampai tahu nanti menyampaikan ilmu. Subhanallah. Alhamdulillah sedikit demi sedikit orang itu banyak ikut. Banyak ikut. Dan saya belajar laku-laku wali solo. Yang berlaku-laku wali solo. Jadi berapa lagu-lagu Jawa waktu itu? Si Rom menung soal. Akhirnya mereka tertarik. Mereka tertarik. Di situ saya terkenang bahwa Subhanallah wali solo hebat betul. Ternyata dengan seni ini masuk sama mereka. Nah, kenapa Habib milih lagu-lagu wali solo itu? Karena saya yakin wali solo itu sukses karena lagu-lagu mereka. Mereka datang di tempat di pulau Jawa misalnya. Mereka datang ke Indonesia. Mereka mempelajari bagaimana kultur daerah situ. Orang-orang daerah situ bagaimana. Mereka suka gamelan. Mereka tidak mencurek-curekan gamelan. Mereka belajar gamelan. Dan dari gamelan itu lagu-lagu yang tadi mungkin kurang manfaat. Dijadikan lagu yang manfaat. Makanya dengan gamelan. Allahumma kum li'alahi. Kesolawat. Akhirnya mereka yang tadinya tidak Islam pun. Ikut bersolawat dulu. Lama-kelamaan diada namanya lagu mereka membuat juga waktu itu. Namanya Larasmadiyo. Larasmadiyo. Nah ya jadi ngelaras sejenak lah istilahnya. Disitu nasihat. Laras itu apa? Laras itu ya ngelaras. Ya orang ngelaras duduk santai lah. Laras sejenak lah ya. Ini sebelum dakwah mereka membuat itu dulu. Larasmadiyo. 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 Subhanallah lah itulah kita mulai. Kita mulai. Dan memang yang tertarik disitu saat itu anak-anak muda. Anak-anak muda memang maaf-maaf bukan saya mengatakan anak-anak muda itu. Saya yakin saya dan mereka adalah sama. Saya dan mereka mencari orang-orang yang menyintai dan menyayangi mereka. Waktu itu saya dan mereka berusaha untuk bagaimana kiai. Untuk sangat sayang sama anak-anak muda. Mereka bangga kalau disebut nama mereka di depan orang banyak. Jadi waktu itu saya kumpulkan dan saya mendatangkan satu rombongan grup hadrah dari Kalimantan. Wow. Benjarmat. Ya Benjarmat. Waktu itu saya suruh melatih anak-anak muda yang ada sama saya. Padahal saat itu maaf-maaf bukan apa. Wisa bu. Subhanallah dalam tempo satu bulan anak-anak di Solo itu. Pernama mereka bisa mengukul terbang. Walaupun di Solo sudah ada hadrah al-tabbeda. Supaya begini ini sama-sama mudanya. Dan subhanallah satu bulan mereka selesai. Dan bisa. Saat itu mulai dakwah jalan. Dan ini cikal bakalnya. Awalnya. Nanti sebelum dilanjut. Kita akan ikuti yang berikut ini. Baik para pengirsa. Saya sangat terkesan dengan cerita awal bahwa berdakwah itu tidak mudah. Dan harus dimulai idrak bin afsid. Dimulai dari kecil. Terus membesar. Yang penting istiqomah untuk selalu berdakwah. Kita akan lanjut akan mendengarkan bersama bagaimana kisah dan perjalanan setelah perjuangan dakwah Habib Syaih setelah yang lewat berikut ini. Jangan kemana-mana. Rasulullah hadir. Jujungan kita semua. Jujungan kita semua. Idola kita semua. Yang telah mengantarkan kita untuk lebih mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah Habib Syekh bin Abdul Qadirasegal. Ya Habib. Tadi saya antum cerita soal bagaimana berdakwah yang harus benar juga sabar ya Habib. Bagaimana tidak sekedar hak tapi juga sober dan juga antum sudah jelaskan dan kasih contoh kepada kita semua anak-anak muda. Dan ada figur yang luar biasa. Tadi antum cerita tadi Habib Anies Al-Habshi. Saya kira pemirsa TV9 juga sangat familiar. Cucu dari Habib Ali Sohabul Sindir Darab. Dan juga paman Habib tadi yang dari Yaman. Habib Abdul Ahmad. Segaf dan juga tentu Abah Habib ya. Ayah Habib ya itu Habib Abdul Qadirasegal. Ya Habib. Setelah itu Habib Syekh punya kelompok atau grup kecil yang berupa dari anak-anak muda yang sudah mulai bisa belajar bersolawat. Terus bagaimana itu sih? Alhamdulillah. Jadi waktu itu anak-anak itu sudah mulai bisa untuk bersolawat. Kita datang juga tidak diundang ya. Waktu itu ada acara-acara di kampung-kampung. Kita menawarkan diri. Misalnya ada hitanan daripada mereka dangdutan dan hal-hal yang kurang manfaat. Kita tawarkan sama mereka. Saya punya kelompok ini. Saya bilang tidak usah bingung bayaran. Jadi kita wajibkan kepada orang-orang kita untuk tidak mencari duit di dalam dakwah ini dan tidak berpolitik. Saya tidak berpolitik. Saya anjurkan semua pengikut ahbab dan syekher-syekher mania untuk tidak ikut-ikut dalam urusan politik. Ini fakta Habib ya? Nah itu harus. 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 Jadi kalau mereka yang ikut politik dan mencari-cari harta di dalam itu lebih baik jangan ikut-ikut jadi syekher atau jadi ahbab il-mustafa. Kita memang murni dakwah. Masalah mereka memilih pemimpin-pemimpin mereka silahkan. Itu wajiblah mereka. Jadi kita kembali waktu itu memang sulit kita dakwah. Bahkan maaf-maaf di rumah saya saya adakan setiap anak-anak muda waktu pergi dakwah ke kampung. Tahu-tahu rumah saya itu dimasupi orang. Maaf-maaf orang itu mabuk. Ibu saya takut. Saya datang ibu saya menangis. Bahaya anakku tadi di sini ada orang-orang yang mabuk. Oh maaf dia yang belum kita sampaikan. Insya Allah ibu abis ini tidak ada lagi orang yang akan masuk di rumah kita. Apalagi dia mabuk kecuali orang-orang yang bersolawat dan berbuat baik. Saya gitu. Subhanallah waktu itu saya datangi orang-orang. Saya bilang kamu di rumah saya setiap malam ahad satu jam maghrib sampai Isya. Pengajian apa? Bebas. Mau pakai celana pendek boleh. Mau pakai baju apa silahkan. Yang penting kamu bersama Isya. Sama saya saya kasih sarung. Terus di situ duduk ngobrol sama saya. Pulang saya kasih duit. Saya bilang begitu soal mereka. Untuk memancing. Subhanallah waktu itu datang lebih orang sepuluh. Pertama majlis di rumah itu. Sepuluh orang saya cuma ngobrol saja. Pulang juga tidak saya. Subhanallah cuma kadang ada yang merlukan saat itu ya kita bantukan sama mereka. Kita bicara cuma permasalahan bahwa Allah itu baik. Allah itu bikin. Allah saja. Kita tidak memerintahkan macam-macam. Alhamdulillah mereka satu jam menjadi orang waras. Saya pun justang gitu. Saat itu waras satu jam. Satu jam. Subhanallah. Kekas keras dan ini. Maru dimarahi. Dengan jenggor. Dengan ini kan bikinnya. Wongi gede. Jenggor. Temuamuan. Walingan. Itu pikirnya dia. Tapi setelah dia melihat itu kok asik duduk. Tambah lagi 15, 20 sampai akhirnya saat ini ya dari awal itu. Sampai sekarang. Itu mulai terbangan itu ke kampung-kampung kita tanpa diundang. Dan di rumah kita andakan. Pernah terjadi juga yang lucu saat-saat kita bersalawat dengan orang di kampung kita. Itu di rumah kita sama jamaat dari pemuda-pemuda ini. Dilempar dari kampung samping. Dilempar batu kita. Dianggap bahwa bajelis kita ini yang tidak manfaat. Tidak ada tuntunan. Saya bilang sama mereka. Tidak ada masalah. Baru dilempar. Nabi Muhammad itu dilempar sampai kena tubuhnya berlumuran darah. Beliau tidak marah kok. Kita kenapa baru dilempar batu dan tidak ada yang kena. Kenapa kok bagai marah. Itu yang melempar saya bilang tidak usah. Yang melempar mungkin belum tahu. Kita doakan seperti doa Rasul. Mereka mungkin orang-orang yang masih. Ya berilah hidayah pada kaumku. Ya Allah ma'diqaumi fahum la'ya'alamun. Mereka masih belum tahu. Siapa tahu nanti kalau mereka tahu kan akan ikut. Itu saja yang kita sampaikan. Karena anak-anak muda ini kan emosi. Mereka emosi. Jadi kita selalu mengambil contoh bahwa Rasul. Kira-kira kamu sama Rasulullah tadi itu berat mana ujiannya. Berat Rasulullah sudah. Kamu yang mestinya seperti kita-kita ini. Lebih daripada Rasulullah ujiannya mestinya. Karena kita tidak bisa menjalankan ibadah kepada Allah dengan sempurna. Dengan itu Alhamdulillah terus berjalan. Terus berjalan. Masya Allah. Timbul lah. Pertama saya waktu itu sholat di Masjid Riyad tempat Habib Anis di malam Jumaat. Ini istilahnya mulai keluar dari kota Solo. Dari sholat Jumaat. Tahu-tahu ada rombongan dari kota Serakin. Itu mencari orang untuk bersolawat di Serakin. Saya masih sholat sunnah Mbak Diyatil Isya. Ada satu orang yang namanya almarhum juga Bapak Yusuf. Waktu itu kata Bapak Yusuf. Kalau kamu memanggil Habib Anis. Habib Anis ini sudah tua. Kasian. Kalau kamu memanggil itu. Panggil itu orang yang lagi sholat. Saya juga tidak tahu. Itu isinya awal panggilan ini. Biasanya tidak dipanggil. Kita masuk ke kampung-kampung. Order. Mulai order ini. Mulai order sholawat. Akhirnya dia. Dia subhanallah datang ke rumah. Datang ke rumah saya. Dia tanya gini. Saya bilang ayo Bismillah. Di situ kita buat. Kita buat sholawat. Keluar kota kita. Alhamdulillah. Serakin. Ya. Dan kita tidak punya apa-apa. Kendaraan tidak punya. Kita tidak punya. Kita waktu itu pinjam. Pinjam mobil orang. Berapa orang begitu? 14 orang. Jadi mobil itu mobil maaf. Apa namanya. Teruntung itu. Yang kecil itu. Mobil berarti teruntung. Kalau di situ cekul itu. Cekul. Itu di situ di belakang. Saya isi orang 12. Yang di depan itu. Saya berdua sama supir. Jadi tiga orang. Susuan begini. Subhanallah. Itu perjalanan itu. Perjalanan-perjalanan. Tapi dengan semangat Rasulullah. Saya pokoknya di situ. Niat saya pertama. Dan kita niatkan kepada anak muda. Ayo. Kita buat gembira Rasulullah. Jangan sampai Rasulullah sedih. Dengan amal-amal kita. Walaupun kita belum bisa. Mengembirakan secara sempurna. Tapi amal yang kecil ini. Insya Allah. Bisa mengembirakan Rasulullah. Dan orang-orang tua. Yang telah mendahului kita. Jalan di situ. Mulai. Setelah itu. Orang mulai tertarik. Tambah banyak. Tambah. Kita buat selapanan diserakkan. Yang namanya. Mengikuti dengan nama. Selapanan NU. Laylatul Istimah. Dah lah. Laylatul Istimah. Kita pakai itu. Laylatul Istimah. Setiap malam Sabtu. Selapan sekali. Malam Minggu. Selapan sekali. Kenapa saya buat malam Minggu? Karena malam Minggu itu biasanya. Masya Allah. Orang-orang pada keluar. Jadi kita ajak sholawatan aja di situ. Supaya mereka-mereka itu. Gembira. Tapi manfaat. Jadi memang sejak awal. Konsepnya adalah. Sholawat ini adalah. Tempat untuk. Bisa. Biasa. Daripada. Ada yang tidak bermanfaat. Termasuk saya sendiri. Saya kalau tidak sholawatan mungkin saya nganggur nonton TV kan gitu. Bukan TV sembilan. Tapi TV sembilan bagus. Nganggur-nganggurnya orang nonton di situ dia jawab. Istilahnya seperti itu. Dan TV-TV mungkin ada TV-TV dakwah yang lain juga. Jadi subhanallah itu berjalan. Selapanan Minggu ya. Selapanan. Ya. Minggu apa? Tidak tahu itu waktu itu. Saya lupa malam Minggu itu. Saya beri kasih nama Laylatul Istimah. Laylatul Istimah. Belum ada nama Ahbabul Mustafa waktu itu. Saya lihat orang tambah banyak. Lalu ada rombongan dari Kudus datang. Habib Muhammad Al-Kaf waktu itu. Mengajak saya untuk pergi ke Kudus. Saya bilang ayo. Bismillah. Dibuat selapanan pula di Kudus. Dalam tempo yang tidak begitu lama. Ini umat Masya Allah. Sebetulnya yang Masya Allah itu umat ini. Bukan saya. Saya tidak ada apa-apanya. Umat. Istilahnya kok gelemelu. Dijakin. Kalau orang itu disambut. Lagi yang diajak ini naik. Mereka berdiri ini dengan bayar urunan. Mereka mau datang. Kalau tidak orang baik kan tidak mungkin. Dalamkan dulu. Kadang Masya Allah. Nah itulah. Itu terus di Kudus. Dari Kudus terus pergi ke Jepara. Dari Jepara terus pergi terus. Ini berkembang begitu. Memang gendala-gendala gendala. Gendala. Banyak. Apakah waktu itu. Belum banyak. Jama'ah Hadr. Sudah-sudah. Sebetulnya Jama'ah Hadr. Jama'ah Salawat itu sudah banyak. Cuma istilah Jawa ini mungkin begini. Nangek kewong turu. Istilah aja gitu aja. Saya punya pikiran begitu. Ayo. Tak gugaya tangin. Alhamdulillah. Jangan ajak. Yang mungkin secara ini masih belum terlalu senang solawat. Mungkin diajak. Diajak semua. Tadinya tidak ada yang senang. Tadinya sebagian. Tapi kalau yang di daerah besisir. Mereka sudah luar biasa. Sudah kerap lah ya. Daerah Jawa Timur. Semaaf-maaf. Sampai saya mengatakan. Ya Allah mudah-mudahan Solo itu bisa seperti Jawa Timur. Oh gitu ya. Saya sempat seperti itu. Alhamdulillah. Solo itu bisa seperti Jawa Timur. Tapi subhanallah sekarang Jawa Timur kalah sama Jawa. Kalau hal kita semua kesana. Berarti kalah atau menang tidak. Tapi saya lihat Alhamdulillah luar biasa. Solo itu berkat doa orang Jawa Timur juga. Moga-moga Jawa Timur seperti Solo. Amin. Amin. Insya Allah semuanya baik. Semuanya baik. Saya yakin mereka luar biasa. Dan saya lihat memang tidak terus berkembang. Setelah berkembang begitu. Tahu-tahu timbul Sheikh Hermania. Setelah ribuan orang yang hadir. Tahu-tahu ada Sheikh Hermania. Saya heranis. Siapa yang membuat. Saya juga tidak tahu. Tahu-tahu timbul sendiri. Bukan atas inisiatif saya. Bukan manusia itu. Timbul sendiri. Jadi ini benar-benar gerakannya umat. Anak muda. Anak muda. Saya waktu mereka berbuat begitu. Saya mulai. Wah. Takut nanti macam-macam ini. Saya tidak mau. Istilahnya anak-anak muda. Solawat ini. Disamakan dengan anak-anak muda yang maksiat. Kumpulan-kumpulan yang tidak ada manfaat. Akhirnya saya tanya. Alhamdulillah waktu itu. Ada dari perutnya di Tugas Tuhan. Terus ada beberapa orang. Waktu itu saya kumpulkan. Saya dari Jogja juga ada. Itu masih-masih pertamaan. Coba kamu lihat berapa gara-gara seker yang ada di. Di Facebook dan ini. Ternyata waktu itu sudah terkumpul anak-anak yang muda ini sekitar 16 ribu anak. 16 ribu. 16 ribu. Saya bilang sudah diandu stop. Kalau bisa dibubarkan. Loh kenapa? Bibi ini kan niat baik. Saya takut nanti mereka terjumus ke lembah politik. Ke masalah-masalah yang tidak manfaat. Tak Bibi nanti insya Allah bisa kita atur. Kata mereka. Oke. Kalau memang diatur persyaratannya harus begini. Syekher tadi sampaikan tidak berpolitik. Tidak hura-hura. Tidak terus ini bukan satu wadah. Wadah senang tapi senang yang beradab akhlak. Jangan senang yang lepas kontrol gitu. Namanya lama tambah banyak. Mengasemudah apa yang kita. Sampai saya itu di SMS dari orang dari Amerika. Waktu itu. Orang ini sempat menyalahkan kegiatan kita. Syekher-syekher ini. Bahwa itu lihat. Mau kumpul anak-anak muda dengan bendiranya. Dengan goyangannya. Dengan ini. Bahkan disitu ada yang berpacaran. Dan di ini. Ada yang begitu. Saya bilang maaf. Insya Allah apa yang Anda ucapkan itu benar. Tidak mungkin di dalam satu majlis itu semua orang baik. Cuma saya merasa. Mereka-mereka adalah saudara saya. Mereka anak-anak muda yang hebat. Yang tidak hebat di saat itu. Siapa tahu nanti berkat yang hebat. Dia akan terang. Dan maaf. Saya minta solusi. Jalan keluar bagaimana. Supaya setiap malam mi'ahat. Saya bisa mengumpulkan anak muda. Minim 20 ribu ini. Ada jalan. Tolong kasih saya jalan. Waktu itu dia juga tidak menjawab. Dan tidak ada jalan. Soalnya apa? Jalannya cuma salawat. Dan di salawat ini dengan adanya kiai. Dengan adanya habaim yang menyampaikan ceramah. Disitu banyak orang-orang anak-anak muda yang tadinya lupa kepada Allah. Jadi kembali. Maaf dalam 10 ribu yang balik satu aja. Itu buat saya sudah luar biasa. Tidak usah 10 ribu. Misalnya 10 ribu yang waras itu wong si jidak dalam majlis itu. Saya sudah bersyukur kepada Allah. Saya termasuk yang waras. Bukan mereka. Saya waras. Di saat itu saya menjadi orang. Yang betul-betul ingat Allah. Yaitu orang kan kadang mikirnya. Tidak usah besar-besarlah. Kita ajak-ajak ini. Siapa tahu di dalam majlis itu. Rahmat turun. Maghfirah turun. Kan kita sama-sama doa. Belum tentu doa yang memimpin itu yang kabul. Mungkin doa seorang tua atau yang di bawah yang mengamin itu bisa lebih mustajam. Itu kendala-kendala yang kita hadapi terus. Pukulan-pukulan seperti itu. Tapi saya merasa senang. Kritikan. Masukan-masukan dari mereka itu membuat tambah semangat. Tambah semangat. Dan saya tahu kesalahan saya. Teman Anda yang baik adalah orang yang selalu memberi nasihat kepada Anda. Bukan orang yang selalu menyanjung Anda. Kan begitu. Muja ini malah justru menjerumuskan nantinya. Karena mungkin di... Saya sampai di Jawa Timur. Alhamdulillah wakil gubernur kita kita jadikan rois sheker di sini. Rois sheker. Dan alhamdulillah. Tandainya di saat acara mungkin ada kekurang tepatan tertingkah laku mereka. Kita wajib menasihati. Bukan hanya menjelek-jelekkan mereka. Nasihati mereka. Mereka insya Allah akan jadi baik. Amin. Dan mudah-mudahan kedepannya akan selalu tambah. Amin. Luar biasa para pemirsa. Sheker adalah komunitas anak muda yang ingin menjadi baik. Buat kuat dari Habib. Shek yang mungkin ini bisa juga dicatat oleh semua. Shekhar mania penggemar sholawat dan seluruh masyarakat Indonesia dan juga dunia. Akan mengalir sair-sairnya soal talbuannya dan sebagainya. Tetap di acara sedut pandang spesial maulid Nabi. Bahas adalah tentang kecintaan fenomena sholawat dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita tadi sudah berdiskusi banyak dengan Habib Syek bin Abdul Qadir bin Abdul Rahman Nasegaf. Dan kita tadi sudah masuk kepada sebuah perjalanan panjang ya Habib. Bagaimana kemudian Shekhar itu menjadi sebuah komunitas anak muda yang mencintai sholawat. Sementara di sisi lain masih banyak anak muda yang kemudian masih harus terkena masalah-masalah, narkoba dan sebagainya. Semoga nanti mereka kemudian menjadi para pencinta sholawat. Ya Habib, ada yang saya sebagai, kami sebagai orang yang mungkin sudah mengenal ya tradisi bersolawat. Maka ketika Habib Syekh membacakan sholawat simtud doror. Yang itu adalah mu'alifnya adalah Habib Ali Al-Habshi. Dan itu sangat masyur di Indonesia khususnya di Tanah Jawa. Itu bagaimana Habib sebenarnya konsepnya Antum itu acara yang kalau Habib Syekh dan Ahbab Mustafa keliling itu memang konsepnya adalah pembacaan maulid. Bagaimana? Alhamdulillah, jadi setiap acara kita, awal-awal acara itu kita membacakan maulid itu penuh kita baca awalnya. Lama-kelamaan, orang-orang itu jenuh. Karena yang dibaca rawinya aja. Jadi kita tambah dengan sholawat di seling-selingnya. Gosidah. Ya, Gosidah. Supaya orang itu tertarik dan ikut. Kalau acara di tempat kita, di rumah kita sendiri, kita baca semua. Full. Kita baca semua. Karena memang itu kita adakan tidak ada acara lain kecuali ya cuman itu. Kalau di acara umum kan ada sambutan, ada kiraatul Quran, ada penyampaian-penyampaian yang lain. Jadi kita harus tahulah. Jadi setiap penyampaian itu harus tahu siapa yang mendengar. Istilahnya, necorone wong anu, Angon itu harus tahu waduh sing di Angon. Kan gitu. Betul ngerti. Betul ngerti. Jangan sampai kita mau ke RPDW. Kamu mau gini, tidak mau ya sudah. Makanya saya rubah. Akhirnya di beberapa majelis itu yang biasanya selesainya itu sampai jam 1, jam 2 malam baru selesai. Saya rubah semua majelis saya menjadi jam 11 maksimal selesai. Mulainya jam 9. Mulainya jam 8. Jam 8. Ya, 3 jam. Itu supaya mereka paling tidak terlalu posen jenuh di dalam majelis. Di samping itu mereka pulang masih bisa beristirahat. Dan besok bisa aktivitasnya jalan. Tapi kalau pulang terlalu malam, kadang maaf-maaf subuh itu pun tertinggal. Padahal majelis itu kan tidak wajib. Wajib sholat subuhnya ini. Lebih wajib sholat subuh ini. Jadi jangan sampai sholat tertinggal dan ini. Itu simtuduror. Jadi pertama, saya memang kenal simtuduror. Padahal sebelumnya sudah ada Al-Bajadzi, Dibai, Syarafil Anak. Semua mahlut-mahlut hebat itu. Luar biasa. Pernah terjadi kecemburuan mungkin antar satu kelompok. Karena kita membaca maulid simtuduror. Yang lain mungkin ada membaca maulid lain. Dilihat mungkin kok kegiatan ini tambah menonjol. Tambah banyak umat. Kegiatan ini kok tidak berkembang. Terus mengatakan bahwa kalau membaca maulid simtuduror itu benar. Tapi kalau maulid yang lain tidak benar. Saya bilang subhanallah. Kasian. Kasian orang seperti ini. Justru waktu orang yang berbicara itu saya panggil. Di acara saya berikutnya. Untuk mengisi di acara saya. Supaya tahu apa yang terjadi di tempat majelis itu. Dulu tidak ada TV-TV yang menyiarkan kita. Kita mesti dakwah kampung. Dakwah kampung. Radio pun mungkin tidak menengok kita. Subhanallah. Akhirnya orang itu juga kumpul kepada kita baca. Semua maulid itu bagus. Dan kebetulan saya itu mampu membaca simtuduror. Apalagi antum dapat ijazah dari. Bukan ijazah sebetulnya perintah. Perintah. Perintah untuk membaca itu dari Habib Ahmad. Ya Habib Abdul Rahman. Ya Habib Abdul Rahman. Dan memang di Solo pusatnya maulid simtuduror. Memang di Habib Panis itu. Tapi di Solo sudah ada alhamdulillah kelompok yang berikut kerjasama dengan Ahbabul Mustafa kita. Yaitu kelompok Jamuro. Jamuro. Jawa Ah Mujir Rasul. Di Solo ada. Yang para kiainya Masya Allah di antaranya Kuskarim waktu itu. Kerjasama kita. Akhirnya ta'bah. Siarnya luar biasa. Jadi sampai orang-orang Al-Habib Ahmad bin Hafidh kemarin datang ke Solo. Melihat umat seperti itu tidak masuk akal. Beliau mengatakan dulu saya ke Solo tidak seperti ini. Sekarang bisa seperti ini. Ini semua berkat Rasulullah. Dan berkat orang-orang yang betul-betul ta'at kepada Allah dan Rasulnya. Yang telah mendahului kita dalam perjuangannya. Bukan kita yang hebat. Mereka lah yang hebat. Itulah perbedaan-perbedaan yang terjadi. Dan Alhamdulillah sekarang dimanapun acara. Kalau saya diundang di tempat pembacaan Simtudurur. Saya baca Simtudurur. Barjanji. Saya baca Barjanji. Sampai saya belajarin. Bagaimana saya bisa menguasai Barjanji. Dibaii syarafil anam. Jadi sewaktu dipanggil di tempat siapapun. Ayo. Namanya itu Solawan. Jadi Solawan itu tidak satu sama lain lebih hebat. Semuanya hebat. Insya Allah ya. Dan yang menarik dan ini menjadi fenomenal itu. Habib kemudian mengakhiri setiap forum-forum itu. Dengan Indonesia Raya. Itu gimana penjelasannya? Itu gini. Itu terjadi di Solo. Waktu itu pertama saya buat. Melantunkan lagu Indonesia Raya itu di Solo. Waktu itu acara di Pasar Depok. Pasar Burung. Pasar Burung Solo. Jadi Pasar Burung Solo ini mengadakan Solawan. Sekarang mampir pasar-pasar ini. Karena mereka tahu bahwa pasar itu tempatnya syetan. Jadi bagaimana supaya syetan nyingkir dengan Solawatan. Suar dulu. Jadi subhanallah waktu itu saya di Pasar Burung ini. Waktu itu acaranya memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus. Maulid peringatan 17 Agustus. Jadi peringatan proklamasi dengan Maulid. Dengan Maulid. Dan itu awal saya adakan. Tadinya saya pikir kenapa orang-orang ini maaf-maaf. Kirakatan tapi justru malah justru mulai mengirim kemaksiatan kepada pahlawan kita. Mestinya kan orang bersyukur dengan kemerdekaan itu dengan cara Allah dan Rasulnya. Dengan cara membacakan tahlil buat si para pahlawan. Setelah tahlil kita bolehlah senang-senang itu dengan apa makan bersama. Kalau mau perayaan-perayaan itu perayaan yang masuk akal saja. Misalnya. Kayu wongrayaan gerupok. Itu mesti tidak ada masalah. Tapi kalau sudah mulai musik-musik maksiat. Akhirnya pahlawan kita juga menangis. Ya alam barzah kita. Akhirnya kita ubah. Ayo. Acara malam tirakatan ini dibuat sholawatan. Anda gembira. Saya yakin gembira. Dengan sholatun. Ya hanana. Ini kan lagu-lagu gembira. Akhirnya waktu itu kita buat di pasar-pasar burung. Terus apa yang harus beda? Saya pikir di tengah-tengah acaranya. Subhanallah. Saya pikir ini harus melantunkan lagi Indonesia raya. Saat itu di tengah-tengah acara itu saya terpikir. Saya perintahkan untuk Bapak Kapolis kita untuk melantunkan Indonesia raya. Setelah itu saya belajar Indonesia harus hafal tenaga. Tadinya saya tidak begitu hafal. Betul saja. Jujur saja. Saya hafal tapi potong-potong tidak semuanya. Setelah itu saya harus hafal. Dan ini harus tahu umat Islam ini. Bahwa Anda adalah berada di negeri Indonesia. Anda harus cinta kepada waton. Seperti bahki misbah itu. Untuk mengatakan siirnya apa? Siir. Bahwa haf. Bahwa haf bahwa ahlal waton. Ya ahlal waton. Ya kita harus cinta. Hubul waton minal iman. Harus kita timbulkan. Bangkitkan kepada pemuda-pemudi ini. Untuk mereka cinta kepada negaranya. Apilah negaranya dengan aturan Allah dan Rasulnya Muhammad. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta bahasa. Ya itu. Kita anu. Sering juga kita anukan sholawatnya juga. Anak-anak kita ini juga sholawatnya. Bah. Asnawi sholawat itu. Aman-aman Indonesia aman itu. Ini kita wansip. Nah disitulah. Akhirnya orang jadi. Loh habib ini kok membawakan acara dengan Indonesia raya. Saya bilang insya Allah Indonesia raya itu dengan niat tujuan supaya membangkitkan semangat kita hubul waton ini aja. Dan alhamdulillah sekarang jalan di mana-mana. Dan kemudian itu menjadi sebuah ikon juga. Dan kalangan masyarakat awam. Terutama yang bukan mungkin masyarakat yang tidak kenal dengan tradisi sholawat itu. Kemudian menjadi ikut senang. Ya bisa. Cuma memang itu cita saya baca. Itu di tempat-tempat tertentu. Tidak semua tempat. Misalnya kita di masjid. Kita tidak melantunkan itu. Di luar masjid. Di kampung. Di tempat ini yang besar. Bukan tidak boleh melantunkan di masjid. Boleh aja silahkan. Cuma kita sesuaikan lah. Kita sesuaikan tempat. Kadang orang mengatakan. Wah ini begini begini. Sudahlah kita ini dakwah masing-masing tujuannya satu. Mengajak orang ini untuk kepada kebaikan. Jangan kita saling mencanci satu dengan yang lain. Saling menyalahkan dengan. Kecuali kalau memang ada yang salah atau apa. Ayolah kita benahi bersama-sama. Insya Allah supaya. Yang menarik. Di antara ketika tayangan. Teman-teman sahabat-sahabat Hababul Mustafa. Di TV 9 itu. Ada dua hal yang menarik ya. Kesimpulan saya. Satu memang. Selain memang. Niatannya yang sudah bagus. Itu adalah soal. Syair sama. Terbangnya itu. Itu. Penjelasannya. Kalau syair-syairnya itu kayaknya. Syair-syair itu kita dapatkan. Dari syair-syair. Gubah dari orang-orang soleh. Sebelum kita. Seperti Burda. Seperti Al-Habib Ali sendiri. Terus dan berapa Al-Habib Abdullah bin Al-Wilhaddad. Syair-syair. Orang-orang hebat-hebat inilah. Orang-orang luar biasa. Bagaimana kerinduan mereka dengan Rasulullah. Dilampiaskan melalui syair-syair itu tadi. Ekspresi cinta. Sebetulnya kita ini tidak membuat syair. Kita cuma mengikuti mereka. Mempopulerkan. Jadi kita ikut apa yang mereka sampaikan. Mereka ini kita baca. Sebagai tanda juga. Kita ingin rindu dengan Rasulullah. Ingin berjumpa dengan Rasulullah. Sebagaimana mereka. Mereka mendapatkan kedudukan yang luar biasa. Di sisi Allah dan Rasulullah. Dengan amal-amal mereka. Akhirnya syair-syair itu kita gubah. Nanti mungkin mika itu kita mengikuti lagu. Alhamdulillah. Guru Zaini. Tuan Guru Zaini. Ya Tuan Guru Zaini. Di Kalimantan. Ya berapa ulama-ulama yang dari Syria. Yang dari ini kita ambil. Kita gubah. Dan Alhamdulillah ada memang. Buatan-buatan yang baru. Seperti syair. NU. Ya. Itu bagaimana ceritanya. Oh ya syair NU itu. Jadi syair NU ini. Saya begini. Saya maaf. Saya ini sebagai mustasar NU Jawa Tengah. Wah Alhamdulillah. PWNU Jawa Tengah. Ya mustasar NU Jawa Tengah. Waktu itu saya lihat orang-orang NU ini tidak tahu tentang NU. Jadi apa mustasar itu apa. Terus siapa namanya. Suriah. Suriah itu apa. Ini tidak paham mereka-mereka. Nah kita buat syair-syair pendek. Tapi supaya mereka tahu lah. Oh suriah itu apa. Tanvidiah itu apa. Terus lahirnya NU itu kapan. Tahu berapa. Tidak ada yang paham. Bahkan orang NU ini diberapa. Dengan adanya syair ini. Oh tahu sudah. Oh tahun 6 likur lahirnya NU. Oh suriah itu ini. Oh ansor itu ini. Kan begitu. Oh sholatnya NU itu begini. Anda ini sholat. Bintang songolam bagi NU. Bintang songolam bagi NU. Alhamdulillah itulah. Dan itu sangat efektif. Anak saya itu akhirnya tahu. Soal NU itu justru dari syair Habib. Ketika putar di mobil dan sebagainya. Terus ada lagi kayak Padang Bulan itu juga. Padang Bulan itu Habib Lutfi. Oh Habib Lutfi. Habib Lutfi bin Yahya. Waktu itu membuat syair itu Padang Bulan. Saya lihat ini syair bagus juga. Saya ikut mengumandangkan itu. Terus syairnya tanpa wanton. Syair tanpa wanton. Ya. Bagus tuh ini. Itu kan saya lihat bagus betul ini. Kenapa? Kenapa saya tanya berapa orang dia tidak tahu. Ayo kita buat. Alhamdulillah bintang kita itu. Alhamdulillah semua orang mengikuti. Terus syair juga apa namanya. Rohatil ini. Kisah Rasul. Kisah Rasul ini keubahan daripada Habib Rizik. Rizik Syahab. Terus waktu itu 10 tahun yang lalu itu. Saya dengar ini bagus. Kenapa tidak ada orang yang tahu. Saya ulang lagi. Dan Alhamdulillah sekarang seluruh orang. Tahu. Alhamdulillah masalah. Ini tadi. Kisah Rasul. Dan kita sudah buat. Buat ada lagi. Kisah sahabat. Nama-nama sahabat. Belum dilonsing. Sudah-sudah. Insya Allah nanti. Volume 11 ini akan. Dalam 1-2 bulan ini. Mungkin sudah-sudah. Sudah itu ada beberapa lagu yang baru. Termasuk. Pepali Kiakengselo. Itu yang. Tibil dulu. Berdawah. Ya Allah. Masalli Allah. Zainah Muhammad. Tibil dulu. Ini kita lagi buat di volume 11 itu. Maksud kita apa? Kita tidak ada tujuan lain. Supaya orang itu kenal. Kenal Allah. Kenal Rasul. Kenal para awliya. Kenal wali-wali. Dan kenal nasihat-nasihat mereka. Nasihat mereka luar biasa. Kita tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Mereka orang-orang hebat. Dan kita harus betul-betul. Mengikuti apa yang telah dibahsampaikan mereka ke kita. Juga menjadi. Mendengarkan. Ahbabul Mustafa. Itu kan kemudian kita menjadi. Selain kita mengingat ke Rasulullah. Itu kemudian kita menjadi nyaman. Salah satu faktornya adalah. Aransmen. Aransmen musiknya ini. Mas-mas ini. Satu-satih luar biasa. Jadi aransmen musik itu kita. Jadi kita ini jarang latihan. Jadi pokoknya ketemu dadaan gitu nanti. Habis itu. Ayo ini bagi mulutnya gini. Pokoknya gini. Jadi ketemu sendirilah. Karena sudah biasa. Nanti tau-tau dirubah sendiri. Lebihnya kadang. Jadi emang terbang ini begini. Saya sempat latihan juga. Saya pribadi. Dan Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang salah. Saya tahu salahnya yang salah. Jadi kalau tidak latihan saya. Saya tidak bisa menyalahkan yang lain. Saya tidak tahu kok. Supaya saya bisa. Oh ada orang yang keliru. Kelirunya di pukulan yang ini. Pukulan ini saya belas. Jadi Habis tahu. Ada pukulan yang telat itu tahu. Tahu. Tahu ini. Oh ini saya. Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Ini tidak bisa dilih. Ini tidak bisa dilih. Karena latihan saya. Berarti tidak boleh ngantuk ya. Tidak boleh ngantuk. Ada ngantuk-ngantuk. 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 Ya kita tidak. Saya sendiri mungkin tidak mampu untuk memikirkan terbang sampai lama. Tapi mereka-mereka. Dan Alhamdulillah. Kelompok Hadroh ini. Sudah ada sekitar 450 kelompok. 450 kelompok. Tersebar di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah lebih banyak daripada yang itu. Tapi di luar-luar juga. Dan Alhamdulillah juga. Mereka-mereka. Kadang mereka datang sama saya. Minta izin Habib. Lagu-lagunya Habib. Pukulan Habib. Saya tidak punya lagu dan tidak punya pukulan. Itu punya Anda. Silahkan. Istilahnya tidak ada hak milik saya. Hak patent. Ya hak patent tidak. CD saya pun dibajak. Silahkan. Tidak masalah. Soalnya apa? Dengan membajak itu. Mereka bisa memberi makan anak istrinya. Bisa menghidupi ini. Kalau niat bacaknya itu niat yang baik. Dan bisa luar juga. Iya. Dan saya tidak perlu. Sampai di pelosok istilahnya. Waktu itu di Irian. Ada orang yang telpon sama saya. Saya telah mendengarkan CD-nya Habib. Ditunjukkan kepada saya. CD-nya bacakan. Saya terima kasih sama yang membaca. Alhamdulillah Anda telah menyampaikan suara saya sampai ke Irian. Kalau hasil saya yang asli tidak sampai ke Kari. Jadi terima kasih sama pembaca. Baru kali ini ada. Berterima kasih pada saya. Alhamdulillah. Mereka hebat. Mereka hebat. Baik. Para pemirsa. Kita akhirnya sangat tahu lah. Behind the scene. Jadi di balik layar. Dari apa yang kita sudah ketahui bersama. Dan kita tentu pengen tahu bagaimana aransmen lagu. Solawat yang sudah sangat khas dari akhbab al-mustafa. Dan mari kita ikuti bersama aransmen beliau. Dan tentu bersama. Afwan. Ya khabib saya. Bismillah. Alhamdulillah. 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 salamat 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 視hrand ya khutbah ya kh rutini ya Salatum بالسلام الكبير لنقط التعين Ya Vara Amin Allah Salatum بالسلام الكبير لنقط التعين تغني يشتك هذا يدل يشتك 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 Terima kasih atas dukungan Anda. Wahia menjaa bilhaq al-hubid Salatul salam al-mubid Selamat ul-salam Ya Al-Fati Salatan salam al-mubid Selamat menikmati 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 Allahumma Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Allahumma Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Alhamdulillah Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati